Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat efek zoom motion blur menggunakan software game Nah pertama-tama kita buka dulu softwarenya teman-teman ya lalu kemudian disini saya sudah siapkan dua gambar yang akan kita eksekusi pertama disini gambar cloud ataupun awan kemudian yang satunya adalah gambar jet Nah pertama-tama kita drag and drop aja gambar yang telah kita siapkan tadi ke halaman gamenya kita lepas disini kita tunggu sebentar nah sekarang sudah masuk ke gamenya sekarang gambar awannya juga sama kita drag and drop disini Oke nah sekarang kita punya layer dua buah teman-teman ya ada gambar jet ini kita bawa ke atas aja seperti ini kemudian ini ada gambar awannya Nah disini temannya kita akan buang dulu ya menggunakan provider disini juga bisa ya seperti ini kita buang Nah buat teman-teman yang tidak mau ribet lagi menghilangkan background pada pesawat ini kita rekomendasikan salah satu software brush online yang bisa teman-teman pakai namanya adalah sini pokoliving.com jadi teman-teman tinggal drop and drag file yang kita download tadi contohnya disini teman-teman ya kita klik upload image disini lalu kemudian kita ambil gambar jet tadi lalu kemudian kita klik open disini Nah kita tunggu proses exportnya disini teman-teman ya sebelah kanan ini adalah hasilnya kemudian sebelah kiri ini adalah yang aslinya nah disini proses generatingnya kita tunggu aja ya Nah sekarang kita sudah bisa perhatikan temannya disini backgroundnya sudah hilang nanti tinggal teman-teman di hapus aja misalnya bagian-bagian yang nggak penting itu bisa kita hapus disini ya tapi saya rasa seperti ini sudah cukup lah teman-teman ya karena kita nanti sudah bisa kita edit lagi menggunakan beamnya nah mungkin disini terlalu besar kita ambil bagian ini aja ya oke seperti ini nah disini oke kalau sudah tinggal kita download aja disini kita klik png aja gambarnya nah sekarang sudah terdownload teman-teman ya kita klik disini kita save oke sudah berhasil sekarang kita pergi ke foldernya tadi disini teman-teman background ini sudah terhapus teman-teman ya kita buka dulu software gamenya kemudian kita buka disini kita drop and drag kita drag and drop disini oke ini teman-teman ya kualitasnya tidak berkurang ya tetap sama kualitasnya ini tinggal kita atur aja posisinya ya nah disini sudah bisa kita hapus boom nah seperti ini sekarang kita akan coba arahkan mungkin kesini oke oke nah nanti ini teman-teman tinggal putar juga boleh biar lebih dramatis ini bisa kita kita putar ya kita rotasi disini nah rotate kemudian kita klik lalu kita putar sedikit nah agar lebih keren lah ya lalu kemudian kita pergi yang gambar awan tadi lalu kita pergi ke menu filter kemudian kita pilih blur dan kita klik disini zoom motion blur nah sudah terlihat lebih lebih apa seperti laju ya kalau sudah tinggal kita klik oke nah hasilnya sudah selesai teman-teman ya baiklah mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like share komen dan juga di subscribe saya hendr mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati